Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menentang entitas Zionis, pemimpin negara pendukung utama Hamas itu menyebut Israel menjadi tidak berdaya dan bingung saat gempuran terhadap Gaza terus berlanjut untuk pembawa serangan Hamas. Pernyataan ini disampaikan Ali Khamenei melalui cuitan Twitter pribadinya pada Jumat 3 November 2023. Pastikan Khamenei ditulis dalam bahasa Ibrani yang diduga sebagai upaya untuk berbicara langsung kepada warga Israel. Dalam cuitannya, Khamenei menilai Tel Aviv akan lumpuh tanpa dukungan dari Amerika Serikat. Ia juga menuding pemerintah Israel yang disebutnya sebagai entitas Zionis telah berbohong kepada rakyatnya ketika menyatakan keprihatinannya mengenai tahanan mereka di Palestina. Namun, IDF juga membunuh para tahanan dengan menggempur wilayah di Gaza yang mungkin menjadi tempat para sandra tersebut. Dia kembali menegaskan jika Israel tidak akan bisa bertahan tanpa adanya dukungan Amerika Serikat. Iran sebelumnya telah memperingatkan Israel akan musnah jika perang Gaza meluas. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Khamenei dalam wawancaranya pada selasa 31 Oktober.